Intro Dengan Johor Darut Aksim Jideti menduduki kedudukan pendahulu liga ketika ini, ramai percaya ini bakal menjadi satu lagi musim kejayaan buat hari mahuselatan. Tetapi, bagi Tungku Mahkota Johor TMJ, di IAM Tungku Ismail Ibni Sultan Ibrahim, ini tak akan berlaku tanpa sokongan padu para penyokong. Dengan satu lagi perlawanan sukar menentang Sabah pada 30 Maret ini, Jideti amat memerlukan sokongan penyokong untuk memastikan satu lagi kemenangan dapat diraih. Ini sekaligus memperkukuh kedudukan mereka sebagai pendahulu liga. Di sebalik berbagai tropi yang diraih sejak 2014, termasuk Liga Super dan Piala FC, Tungku Ismail tidak mahu berhenti di situ saja. Sebaliknya, baginda mahu hari mahuselatan terus melakar kegemilangan, termasuk dominasi dalam tempoh 10 tahun. Jumpa di Stadium Sultan Ibrahim hari Jumat ini keluarga Jideti ku. Misi belum selesai untuk mencipta sejarah mendominasi satu dekade perjalanan masih jauh. Demi Johor, demi klub kami, demi keluarga biru mirah putih kami. Kami adalah pencipta sejarah dan peneraju dalam setiap aspek. Ini adalah satu fakta dan bukan cerita dongeng atau halusinasi. Jumpa hari Jumat ini. Hidup Johor, muafakat itu berkat. Allah peliharakan Sultan. Titahnya dalam satu catatan Instagram hari ini. Sabah ketika ini menduduki tempat kedua Liga Super dengan 13 mata. Dua mata di belakang Harimau Selatan. Sekiranya berjaya meraih kemenangan ke atas Jideti, Sabah akan merampas kembali kedudukan pendahulu Liga. Satu perkara yang mahu dielak anak-anak Buah Esteban Solari. Justru dengan perlawanan di Stadium Sultan Ibrahim pada 31 Maret ini, Jideti pastinya mahu menceriakan penyokong dengan satu lagi kemenangan biarpun berdepan lawan yang sukar. Sekian informasi kami buat. Semoga bermanfaat.